Ketua Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Sosial menyepakati bantuan sosial untuk anak yatim atau piatu dan yatim piatu mengingat semakin banyak anak kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengungkapkan negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada seluruh anak yatim atau piatu dan yatim piatu di Indonesia. Namun saat ini difokuskan pada pengumpulan data seluruh anak yatim atau piatu dan yatim piatu akibat pandemi COVID-19. Masih dinamis dihitung karena data dari Pemda belum masuk, tapi sudah dipetakan untuk usia anak sekolah dan usia yang belum sekolah. Nah itu tentu berbeda, yang sudah sekolah dengan yang belum sekolah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan juga mendesak Kementerian Sosial bersinergi dengan Pemda di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan pada seluruh anak yatim atau piatu dan yatim piatu. Selain itu perlu berkolaborasi dan berkoordinasi untuk pengasuhan anak yatim atau piatu dan yatim piatu agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kita tidak ingin bahwa ada yang tidak terdata atau data ganda yang kerap kali selalu muncul di dalam proses pendataan termasuk juga soal data-data anak-anak yatim piatu korban COVID-19 ini. Data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan per 20 Juli 2021 ada 11.045 anak menjadi yatim atau piatu dan yatim piatu akibat pandemi COVID-19. Alfad dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan.